Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Rahmah Norlias dan Siri Nortita Ayufebria, serta Sekretaris Komisi 4 Firman Yusi, pada selasa siang berangkat ke Jakarta melalui Bandara Samsudinor untuk mengantarkan surat permohonan yang berisikan tuntutan dari mahasiswa untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sebelumnya pada Senin sore, ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa di DPRD Kalimantan Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sekalimantan Selatan atau BEMSEKA memberikan waktu 1x24 jam agar DPRD mengantarkan surat tuntutan tersebut. Kami dari rombongan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari saya sendiri, Ibu Rahmah Norlias, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Pak Firman Yusi, Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Ibu Siti Nortita Ayufebria dari Komisi 1 berangkat ke Jakarta menyampaikan tuntutan yang diminta oleh adik-adik mahasiswa untuk disampaikan ke Bapak Presiden Jokowi. Dalam suratnya, mahasiswa menuntut Presiden membatalkan penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, hingga membentuk tim investigasi, serta meminta penjelasan BKN tentang indikator merah dan hitam yang dikaitkan dengan pegawai KPK. Mahasiswa juga berencana melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti. Terima kasih telah menonton!